Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng. Saya lanjutkan lagi, 12 shio itu yang seperti mungkin kita ketahuin yang biasa ada shio tikus, ayam, tapi itu sebenarnya semua sebenarnya mewakili energi-energi yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah energi manusia yang memang tergantung pada energi bumi ataupun energi yang tadi saya katakan shio tadi itu membawa beberapa energi daripada langit. Jadi memang strukturnya memang agak kompleks karena di sini kan sahabat-sahabat Master Ong kan bukan untuk belajar. Saya kan aja sharing aja sesuatu yang simple aja. Jadi menurut saya yang penting diketahuin ya, yang sahabat-sahabat Master Ong pernah denger, Oh saya shio ayam. Kita hanya membaca dari satu dari delapan huruf yang ada daripada peta nasib kita. Peta nasib itu. Selain itu sebenarnya masih ada lagi. Jadi masih ada namanya peta periode. Jadi periode 10 tahun itu setiap tahun masih ada energinya yang beda-beda yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Di samping itu masih ada namanya pilar tahun. Pilar tahun yang setiap tahun energinya yang berbeda. Contohnya lah tahun ini seperti saya sebutkan kan tahun ini adalah tahun tikus. Nah tahun tikus. Tikus logam. Nah tahun tikus ini ya mungkin ya saya ceritain sedikit tikus itu memang binatang yang sangat unik. Karena dia juga binatang yang pertama mengawalin dari 12. Dari udutan sio. Betul. Nah dari dulu kita juga kenapa harus tikus pertama. Karena memang tikus ini memiliki dua energi dia sebenarnya. Oh gitu. Dia ada energi Yin dan Yang Yang. Bukan karena ada ceritanya menang lomba tuh. Ah bukan. Menang lomba tuh menurut saya sih hanya cerita fiksi supaya orang menarik. Tapi sebenarnya sih dia bukan karena itu. Jadi memang dia punya energi Yin dan Yang. Oh jadi lengkap ya. Saya pernah diceritain salah seorang guru saya yang dari Hong Kong. Tikus ini binatangnya unik. Jadi kaki depannya empat. Kaki belakangnya lima. Itu cerita guru saya. Jadi kenapa dia itu jadi ada energi Yin dengan energi Yang yang berbeda di badan dia. Sehingga dia ditempatkan di urutan pertama. Oke. Dan juga di dalam ilmu peta seni nasib ini jam yang diwakilin oleh binatang tikus ini antara jam 11 dengan jam 1 pagi. Jadi dia waktu perpindahan antara malam dengan pagi. Iya benar-benar ini ya. Jadi memang itu. Tapi mengenai kebenaran empat dengan lima itu sampai sekarang saya memang saya cuma hanya masih teringat. Beliau mengajarkan demikian. Saya belum pernah mengambil tikus itu untuk lihat kakinya karena susah nangkapnya sampai sekarang. Kecuali kucing. Biasa kalau udah dipukul pun udah dibuang, udah diperhatiin ya. Nggak pernah diperhatiin langsung dibuang. Ya ini saya baru dengar, baru tahu deh kan setelah ini kita cuma tahu namanya kalau urutan siu itu karena ada cerita-cerita yang pelombaan segala macam itu ya. Tapi memang ini baru tahu bahwa itu kan ada dua ongsur yang terkandung di dalam siu tikus. Jadi makanya di binatang unik. Makanya tikus itu, makanya biasanya di tahun tikus biasanya selalu ada kejadian-kejadian yang aneh ataupun hal-hal aneh yang terjadi. Ya ini tahun 2020 ini kan tahun tikus nih ya. Kita awal tahun ya setelah masuk tahun tikus imlek itu langsung udah ada kejadian nih ya kan virus corona ini ya. Biasanya sih memang karena dia bawa dua energi ini pasti bisa chaos sebentar yang menimbulkan problem. Ya iya iya bahkan karena itu hampir semua prediksi jadi bantakan kalau tidak bisa diperkirakan gitu ya. Tapi memang tahun ini seperti yang saya ada lakukan prediksi ya di web di sorry bukan di web juga saya ada ataupun di Facebook fanpage saya ada juga. Itu memang memang tahun ini kita akan menghadapin apa yang dinamakan gangguan yang sumbernya bisa kemungkinan dari paru-paru. Jadi memang cuman waktu itu saya tidak bisa menjelaskan karena namanya ilmu divinasi ini atau prediksi ini kita tidak bisa tahu ya kira-kira ini apa. Nah cuman kira-kira ada garis besarnya, problemnya demikian ternyata memang yang ada saat ini adalah problem di paru-paru. Kan memang covid-19 ini kan nyalaknya di paru-paru memang. Oke jadi memang ini sebuah hal yang menarik banget ya. Keemuan ini benar-benar bisa ini jadi memang kaitannya juga dengan jodoh, dengan nasib kekayaan, pekerjaan, kemudian rumah tinggal semua ya. Itu sangat-sangat berkaitan semua jadi tidak hanya semua satu sisi aja. Nah ada hal yang menarik juga kan kalau di Indonesia itu dulu kalau tentang jodoh ya. Kembali kepada topik tentang jodoh, selalu dulu, zaman dulu ya sekarang mungkin sudah tidak ada dari tradisi dijodohin ya. Malu kali ya dijodohin, sudah tidak ada, masih ada. Tapi anak-anak zaman sekarang kan malu kalau dijodohin ya. Masih ini, saya kemarin sampai menjodohkan orang gitu. Oh dicomblangin ya, istirahat kerja dicomblangin gitu. Jadi kalau dulu tuh ya, setahu saya orang yang mencomlangin atau yang menjodohkan, itu mereka punya hitungan tersendiri loh. Iya. Jadi bukan hanya asal-asal menjodohkan gitu ya. Kalau dulu kan jodohnya itu kan langsung jadi pasangan. Kalau yang saya tadi maksud itu hanya kenalkan saja, tapi bukan ke arah kesananya. Komblang beda, saya bukan comblang. Iya, iya. Maksud saya dulu, Harus jelas, Mas Trol harus bedain saya dengan comblang. Oh enggak, maksudnya zaman dulu itu kalau di, misalnya di Jawa juga ya, saya pernah dengar. Kalau dijodohin itu, antara dua keluarga itu biasa ada hitungan-hitungannya. Betul. Jadi misalnya ya, kalau yang cowoknya hitungannya tanggal lahir, kemudian ceweknya juga demikian dari hitungannya. Kemudian mereka akan lihat tuh gitu ya, ini kalau misalnya jadi suami istri, bisa membawa kebaikan enggak? Harmonis, bahagia, sejahtera tentunya ya. Betul. Jadi sebenarnya juga di keimuannya Pak Heri yang ini juga sama ya. Betul. Seperti itu ya. Cuma kalau dulu kan kita enggak tahu nih keimuannya seperti apa gitu. Tapi orang dulu ada seperti itu. Betul. Iya. Dulu kan kalau kita lihat di, aslinya di, di Cina itu kan memang banyak kan rata-rata dijodohin. Jadi mereka mau keturunan mereka itu lebih bagus ya. Dan ini bisa bawa keberuntungan pada suaminya atau bagaimana. Jadi memang kalau dulu itu di daerah sana memang ya agak ketat. Iya. Betul. Termasuk bentuk pinggul enggak? Iya. Panggulnya dilihat. Bagaimana ini bisa bawa banyak anak atau tidak. Kalau dulu kan istilahnya banyak anak, banyak rejeki. Betul. Kalau sekarang banyak anak sengsara kadang-kadang jadinya. Karena zaman sudah makin susah. Ya tapi ya juga tergantung lah. Kadang-kadang kalau orang sanggup ya enggak apa-apa sih. Ini tuh masuk bidang keimuan cikgu juga ya. Betul. Jadi memang kita juga melihat bagaimana sih perjalanan jodoh. Bahkan saya pernah melihat, saya sudah kira-kira tahu. Ini sepertinya kemungkinan bisa ada problem. Tapi kalau kita sudah tahu kita ada problem, tentunya ya kita harus bisa rem. Betul. Alias kita cooling down sehingga kita tidak menambah ruwet lagi. Betul. Nah ada orang kan kadang-kadang sudah dikasih tahu kan masingnya yang dia tidak mau tahu. Dia tetap bersikukuh dengan pendapat dia sehingga terjadilah perpisahan antara pasangan itu. Apalagi kan kadang-kadang mereka sudah tahu pun juga kena ya rasa cinta dia ya kan udah gak mau tahu lah segala macam gitu ya. Nah ini kadang-kadang juga kan teman-teman Master Ong juga sering tuh bertanya tuh ya. Saya mau tanya, saya show baby pasangan saya show apa gitu kan. Cocok gak Master? Kan begitu ya. Nah ini yang kadang-kadang secara kemuan apa, pengshui atau secara kemuan itu memang ada hitung-hitungannya. Betul. Tapi itu hanyalah salah satu faktor ya. Kadang-kadang juga ada orang saya melihat ya, ada orang yang secara hitung-hitungan misalnya dia show apa, show naga sebenarnya gak cocok sama show apa gitu ya. Tapi akur-akur aja gitu. Oke. Karena kan kita hanya menilai dari satu sisi. Kan tadi seperti saya katakan kan peta nasib itu kan ada delapan huruf yang paling utamanya. Yang kita lihat hanya sepert delapannya aja. Jadi kalau kita hanya menganalisa sepert delapan, itu sebenarnya tidak menjamin bahwa akan bagus. Karena memang harus dilihat unsur lainnya lagi. Ada memang orang yang memang secara peta nasib kalau kita lihat itu memang kadang-kadang mungkin jodohnya memang berat. Ya memang kadang-kadang ada yang jodohnya gampang. Ada yang banyak, wah ini banyak disukain atau gimana. Itu memang tergantung daripada keseluruhan daripada peta nasib itu. Harus detail lah ya, harus secara menyeluruh ya. Kalau siung saja sih ya. Ya seperti contoh lah tadi kan cerita babi sama siung harimau. Wah nanti harimaunya makan babinya gitu. Karena sebenarnya kalau secara perhitungan itu sebenarnya babi dengan harimau itu adalah adalah dua binatang yang berkombinasi. Jadi mereka itu pasti akan akur istilahnya gitu. Itu contoh sederhana. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan sih sebenarnya. Karena memang harus kita lihat unsur lain. Ya banyak faktor. Jangan kadang-kadang kita lihat ya ini sudah, oh ini sudah cocok ini. Dua ini misalnya kuda dengan anjing misalnya saya kasih contoh. Ternyata berantem terus, ternyata masih ada faktor lain yang harus kita evaluasi. Jadi memang tidak hanya satu sisi saja gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kan ada yang bertanya seperti itu, makanya saya juga kadang-kadang jarang mau jawab gitu ya. Karena memang ya itu kembali lagi kepada masing-masing gitu. Jadi banyak faktor yang menentukan sebuah hubungan. Tidak hanya cuma faktor siunya saja gitu. Itu hanyalah satu, tadi dibilang hanya seperlapannya ya dari yang lainnya gitu. Nah karena itu, kalau apain kalau sudah jalan, misalnya sudah pacaran atau bahkan sudah menikah misalnya ya. Ya mungkin juga jangan udah terlalu banyak mikirin faktor gitu ya. Kecuali teman-teman semua masih dalam pilihan gitu kan ya. Misalnya saya punya tiga pilihan nih, ya kan, Master coba lihat mana yang cocok. Atau misalnya Pak Heri nih, tolong lihat ini nih, yang cocok kayak mana nih, ABC, ya kan, dihitung misalnya. Nah itu kan oke ya, masih boleh lah kalau itu dihitung ya. Cuman sebenarnya sih gampang sih tipsnya, kalau pacaran kan kalau memang sering berantem ya sudah. Kalau menurut saya ya berarti gampangnya ya, kalau setiap hari ketemu berantem ya berarti itu sudah cocok, selesai. Gampang, kalau mau ininya nggak usah lihat sionya lagi, setiap hari datang kumpul berantem, setiap hari kumpul berantem. Bukan, kalau setiap hari kumpul akur, itu mungkin ada kecocokannya. Ya maksudnya saya kasih tips gampang sih, untuk sahabat-sahabat Master coba ini, jadi supaya gampang untuk ininya sih. Jadi memang ini apa, topik tentang jodoh ini memang gampang-gampang susah. Ya betul, kadang-kadang ada orang yang nggak perlu hitungan apa-apa ya ketemu terus akur-akur aja sampai tua ya. Betul, betul. Jadi memang ya tidak mudah lah ya. Mungkin ada apa nggak misalnya, pemikiran dari Pak Heri misalnya kalau orang sudah, misalnya saya ketemu seseorang, saya suka ini ya. Apa yang mesti saya lebih perhatikan gitu, selain, kan biasanya kalau kita suka seseorang itu lebih banyak memperhatikan fisik ya. Penampilannya, oh cantik, ya kan, langsing, ganteng, seksi ya. Terus mungkin sekarang tebal atau tidak dompetnya, mau apa-apa gitu kan, habis itu udah nggak ini gitu. Apalagi kalau kita baru kenal, baru pacaran atau apa kan banyak hal yang disemunyikan ya. Benar, sifat-sifat kita, segala macam gitu ya. Jadi kalau kemarin istilah dari narasumber saya yang lain bilang itu penuh dengan kepura-puraan gitu ya. Benar, benar. Nah ini kan kita sekarang agak susah ya untuk menilai ya. Kalau Pak Heri kan punya keimuannya gampang bisa menilainya. Lihat dari mata, tahu tuh gitu kan. Kalau kita yang lain kan nggak tahu. Banyak hal sih. Sebenarnya dari, kan sebenarnya kalau sudah berpacaran itu kan sebenarnya bisa dinilai sifatnya. Karena kan makin kenal, makin tahu, kadang-kadang kan kita lebih tahu sifatnya. Sebenarnya sih, kalau memang punya kecenderungan, punya wanita idaman lain ataupun pria idaman lain, sebenarnya kadang-kadang bisa kita lihat dari peta nasib yang tadi saya jelaskan tadi. Cuman itu kan perlu satu pengetahuan. Cuman saya kasih gambaran kalau supaya gampang sih sebenarnya cukup perhatikan. Jadi penilaian kita harus lebih terbuka. Jadi jangan ser mata-mata tadi kan sudah bilang fisik, dompet, dan lain-lain yang sudah menutupin sehingga nggak mau tahu lah pokoknya. Karena yang penting saya sudah cukup, nggak mau tahu lagi dia mau punya istri di luar juga nggak apa-apa misalnya. Ya tapi kan kita menginginkan sesuatu kehidupan yang lebih nyaman dan bahagia. Dan maunya kan kita langgang terus. Kalau punya masalah demikian kan tentunya kan pasti bisa merupakan tanda tanya juga nantinya. Jadi memang gampangnya demikian sih. Jadi mungkin saya bisa cerita satu, pernah saya dipanggil satu. Sebenarnya saya juga kebetulan makan di tempat orang ini. Jadi memang saya senang makan mie di tempat dia. Kebetulan saya hobi mie. Jadi makan mie, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, anak lu gimana? Tidak berapa? Kebetulan dia bilang, oh anak pusing saya sekarang masih belum punya jodoh. Jadi atas dasar, Ya saya juga, yaudah karena saya sering dekat lah, sudah makan di sana, jadi sudah dekat dengan ini. Saya sudah anggap teman, saya ke rumahnya dan saya mengevaluasi terutama kamar daripada anaknya. Kebetulan ini anak gadisnya. Oke. Jadi memang rekan-rekan atau sahabat-sahabat Master Ong, Kamar, kamar kita itu adalah Kamar tidur ya? Ya, kamar tidur saya kasih contoh ya. Kamar tidur itu ibarat itu adalah diri kita. Jadi ada sesuatu penempatan yang salah, itu akan menimbulkan problem dalam hubungan perjodohan. Itu saya kasih yang simple aja dulu. Nah, jadi apa yang saya temukan di kamar daripada anak gadisnya teman saya ini? Saya temukan gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu? Ya. Kupu-kupu kan harusnya bagus kan? Ya, ditempel di dinding. Ditempel di dinding. Ya. Dan kemudian ada sangkar burung. Gambar? Ya, ditempel di dinding. Oh, gambar sangkar burung? Ya, jadi ditempel. Ya, mungkin dia senang dengan gambar itu. Tapi, masalahnya gambar yang ditempel itu kupu-kupunya berwarnanya hitam. Oke. Jadi bayangin, kupu-kupu itu kan selalu mau mendekatin bunga. Iya. Logikanya ya, kita berpikir. Nah, kupu-kupunya ini berwarna hitam mendekatin bunga. Kalau sesuatu yang hitam itu biasanya baik atau jelek. Kebanyakan orang mungkin asosiasinya kurang baik ya. Jadi memang saya tahu, saya tanya apakah memang yang mendekatin anak gadismu ini banyak yang nggak bener. Saya bilang, iya katanya. Jadi itu sederhananya aja sih. Jadi memang saya suruh angkat, ganti. Saya bilang, ganti dengan yang lain, penempatan sesuatu yang lain. Ternyata, ya nggak berapa saat. Kemudian saya ditelepon. Iya. Saya mau kirimkan undangan nih. Wah, saya ketawa. Jadi memang itu sederhana aja ya. Sesimpel itu ya. Jadi sesuatu yang kadang-kadang kita mungkin tidak terpikirkan ya. Bahwa ada pengaruhnya. Tentunya itu kebetulan berada di sektor tertentu yang di dalam kembang itu yang saya susah menguraikan panjang lebar di sini. Tapi in general itu sih yang pernah saya inginnya sih. Jadi setahu saya, ya mungkin bagi teman-teman Mas Ong yang kurang tahu tentang Peng Sui. Jadi Peng Sui itu setahu saya ya. Itu ada bidang-bidang arah ya. Bidang-bidang arah yang dan setiap arah misalnya utara, selatan, barat, dan sebagainya itu mempunyai fungsi masing-masing. Ya, jadi kepenempatan sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya biasanya bisa punya satu dampak. Jadi sebenarnya imu peng sui itu kan sebenarnya sesuatu yang ilmiah ya. Yang sesuatu yang berkaitan dengan alam yang sangat ilmiah. Misalnya kenapa rumah harus terang gitu ya. Jalan udara itu harus bagus. Itu karena ada pengaruh-pengaruh kepada manusia itu sendiri ya. Benar, benar. Ya, prinsipnya sih harus balancing lah semuanya sih. Jadi kalau kamarnya juga berantakan, out-outan ya itu juga. Ya kita seperti gimana ya. Berarti suasana hati kita juga pasti tidak bagus. Jadi memang bagi teman-teman Mas Ong ya menurut saya sih. Bagi yang mungkin belum punya pasangan ya. Bisa mungkin secara sederhana itu membereskan kamar yang, ya kamar dalam tempat tidurnya. Tidur ya. Jauh lebih baik. Ya, waktu itu saya juga ada bahas di satu video ya. Tentang, ya itu juga. Maksudnya kayak misalnya, kalau berantakan dirapiin. Ya kan. Kemudian, apa itu? Di dalam kamar misalnya, di tempat bajunya harus disediakan space yang kosong ya. Ya ini lebih kepada, ya kalau mau dibilang sugesti, memang itu ada sebuah sugesti ke alam bawah sadar kita. Bahwa kita itu membutuhkan suatu suasana baru. Seperti itu ya. Itu bisa juga. Bisa juga. Yang kedua, kita cerita energi. Hmm. Ya. Energi itu. Energi itu kan mau mengalir, dia kalau bentuknya tidak beraturan, dia bingung. Dia mau masuk, dia bingung. Ibaratnya kita cerita. Nah, energi ini kan tidak kelihatan. Tuh. Nah, kalau tempatnya out-outan, ya berarti yang bersirkulasi di dalam kamar kita itu juga energi yang kurang begitu bagus. Kurang baik, ya. Oke. Selamat menikmati.